Ribuan pendukung Cagup Ide Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra dan Cawagup Iketus Sudikerta dari Klungkung, Daratan dan Nusa Penida tumpah ruah di lapangan Puputan Klungkung untuk menghadiri kampanye akbar paslon nomor urut kedua tersebut. Kampanye akbar kali ini juga dihadiri perwakilan partai koalisi dan tim kemenangan paslon mantra Kertesebali. Dalam sebutannya di hadapan masa pendukungnya, Cagup Ide Bagus Rai Dharma Wijaya Mantra mengajak semua pendukungnya lebih cerdas dalam memilih pemimpin Bali ke depannya. Pemimpin Bali masa depan harus mempunyai berbagai karakter unggul di antaranya, jujur, bersih dan peduli kepada rakyat. Para pendukungnya diingatkan jangan sampai terbuai janji yang menyesatkan atau gentar terhadap segala bentuk intimidasi. Rai Mantra juga mengajak masa memiliki semangat Puputan Klungkung. Puputan bermakna membela yang benar, sehingga masyarakat Klungkung diharapkan dengan semangat Puputan bisa membela sekaligus memilih calon pemimpin Bali ke depan sesuai hati Nurani. Dalam kampanyenya, Rai Mantra juga ingin memberikan fakta, bantuan 500 juta bagi setiap desa di Bali bukanlah bentuk politik uang atau money politik, melainkan komitmen pasangan mantra Kertesejak mencalonkan diri sebagai gubernur dan wakil gubernur. Rai Mantra berkeyakinan apabila desa sudah sejahtera dan maju, gajagan adat isi adat Bali akan terus terjaga. Rai Mantra juga tidak lupa, apabila terpilih nanti menjadi gubernur Bali, dia akan selalu membantu kaulah muda Bali dengan banyak membuat program bantuan usaha, sehingga jiwa keberusahaan atau entrepreneurship telah tumbuh dan mengakar sejak dinik. Ingat, jangan terprovokasi dan juga jangan mudah termanipulasi. Bangkitkan hati Nurani, perjuangkan kebenaran, jangan takut membela kebenaran. Tujuh, sampaikan semua kepada seluruh masyarakat Kelungkung. Sampaikan, sampaikan semua. Yang belum mengerti, dimengertikan dengan baik-baik. Tolong mereka, bantu mereka untuk memahami dan mengerti. Jangan kita menyesatkan orang-orang, tapi kita bantu mereka untuk keluar dari kesesatan. Satu hal lagi, kami pertanian dituduh untuk melakukan manipolitik dengan bantuan dana desa 500 juta. Itu sudah clear bahwa itu bukan janji, komitmen untuk membantu adat dan kebudayaan. Apalagi Kelungkung akan membantu lagi 200 juta di sini. Ini artinya untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan dan meringankan turunan masyarakat. Dan ini adalah untuk menjaga keberlangsungan adat dan kebudayaan Bali. Anak muda sekarang, betul-betul dia bisa melihat mana yang benar, mana yang salah. Dan anak muda harus bangkit. Anak muda harus menjadi pendobrak semua kebekuan-kebekuan ini. Saya mohon doa restu dan titip diri dan demikian juga kepada masyarakat Kelungkung yang saya cintai. Mari kita tetap teguhkan dan sekarang saatnya kita mulai untuk meneguhkan hati dan mendobrak seluruh hal-hal yang menyesatkan kita. Setelah menggelar kampanye akbar di lapangan Puputan Kelungkung, Ray Mantra meneruskan kampanye akbarnya ke lapangan Lumintang Denpasar. Gungkrisna Bali TV